Bukan sebuah PLT Direktur Rumah Sakit Kota Puntianak Sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota Pada hari ini oleh Bapak Edi Rusdi Kampono Kepada kami yang mendugaskan kami untuk mengaksanakan Tugas selaku Kepala Rumah Sakit Kota Puntianak Untuk itu yang pertama yang akan kami lakukan adalah Melanjutkan segala tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh pejabat sebelumnya Oleh Direktur Rumah Sakit sebelumnya Dan selanjutnya kami akan melakukan beberapa regulasi Terkait dengan pelayanan kepada masyarakat Kota Puntianak secara khusus Dan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya Nah rumah sakit Kota Puntianak adalah rumah sakit yang sudah berbentuk badan pelayanan umum Artinya rumah sakit Kota Puntianak akan dalam menjalankan misi rumah sakit Kota Puntianak Itu sudah berbentuk bisnis Dimana bisnis yang disini adalah bisnis yang sehat Yang tidak mencari keuntungan Tetapi ada efisiensi, ada efektivitas Tugas di dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Untuk itu yang pertama kali akan kami lakukan adalah Mengurai antrian yang panjang di pagi hari Pada pasien yang Pasien rawat jalan Sehingga tidak ada lagi pasien yang Ngantri dari malam hari Dan baru dilayani di pagi hari Untuk itu kita akan segera buka Poli rawat jalan di sore hari Sehingga dengan demikian masyarakat bisa mengambil manfaat Dari pembukaan poli rawat jalan itu Sehingga tidak ada lagi orang yang mengantri Panjang untuk mendapatkan pelayanan Yang kedua Kami juga akan mengurai antrian di rawat nginap Khususnya yang terjadi di GD Dalam rangka mencari tempat Untuk tinggal di rawat nginap Mengingat selama ini Kasus yang terjadi adalah Keterbatasan tempat untuk rawat nginap Karena kita ketahui bahwa Tidak semua pasien yang masuk di GD Dapat ditanggulangi Mengingat rawat nginap itu mengenal jenis kelamin Untuk ruangan Jadi membedakan laki dan perempuan Nanti kedepannya Kita upayakan ada ruangan Sifatnya ruangan transit Di rawat masing-masing unit pelayanan Baik itu di Yang ada sekarang itu adalah unit pelayanan di Anak Unit pelayanan bedah Unit pelayanan di penyakit dalam Unit pelayanan di penyakit syarat Unit pelayanan Kebidanan Semuanya ada ruang transit Sehingga dengan demikian Ruang transit itu akan kita lengkapi dengan monitor Ruang transit itu juga bisa menjadi tempat untuk perawatan yang sifatnya Semi-emergensi Sehingga disitu juga bisa dirawat bersama Baik laki-laki maupun perempuan Bukan karena jenis kelaminnya Tetapi karena beratnya penyakit yang diderita Dengan demikian adalah kita harapkan ada kemampuan dari Manajemen ruangan Untuk mengatur perputaran pasien Sehingga semua pasien yang masuk di IGD Bisa menjadi pasien rawat minap rumah sakit kota Dan meminimalisir Rujukan bertingkat Karena kalau tidak bisa ditangani Karena alasan ruangan dan tempat Maka pasien akan dirujuk Namun demikian tidak sesederhana itu Karena proses rujuk itu Membutuhkan waktu yang panjang Dan juga membutuhkan Sarana dan perasana Serta biaya yang besar untuk memujukkannya Dalam satu waktu tertentu Dengan melakukan Selain menyiapkan ruang transit Di ruang rawat minap Kami juga akan melakukan Membuka ruangan baru Ruangan baru itu yang ada di lantai 3 Yang belum digunakan Itu ruangan yang Memang dari struktur bangunan Ruangan itu dipersiapkan Untuk ruangan yang setara dengan VIP Dimana dalam ruangan itu sekarang Sudah tersedia Satu bed Untuk satu kamar Dilengkapi dengan kamar mandi dalam Televisi Fasilitas kulkas Dan dispenser Nah kedepannya Nah kedepannya kami akan gunakan Sekitar 7 7 ruangan 7 bed Yang setingkat Atau setara dengan VIP Kemudian Yang 9 bed itu Akan kami tambahkan Satu bed lagi Sehingga Itu dalam ruangan tersebut Ada 2 bed Sehingga setara dengan Fasilitas kelas 1 Yang disesuai regulasi dari BPJS Regulasi BPJS untuk kelas 1 Pasien kelas 1 memiliki hak Untuk menempati Ruangan yang ada 2 bed Sementara untuk kelas 2 Itu ruangan yang ada 3 bed Untuk rumah sakit kota Puntianak itu Sudah siap ruangan yang ada 3 bed Kemudian ruangan kelas 3 Ruangan yang lebih dari 3 bed Jadi yang ada di rumah sakit kota Puntianak Itu ada ruangan yang berisi 6 bed Sehingga kedepannya Rumah sakit kota Puntianak Bukan berarti tidak menghilangkan Tanpa kelasnya Tetapi khusus pasien BPJS Kita memberikan pelayanan Sesuai dengan hak kepesertaan yang dimiliki Artinya sesuai dengan regulasi Yang dimiliki oleh BPJS Sehingga pasien Tidak dihilangkan haknya Ketika dia harus menginap Di rumah sakit kota Puntianak Yang kemudian Untuk pasien umum Kita akan berikan hak Tanpa kelas Yang selama ini menjadi ikon dari rumah sakit kota Puntianak Hak tanpa kelas yang kita berikan itu adalah Pasien akan membayar jasa pelayanan Jasa sarana Dan jasa Jasa pelayanan dan jasa tindakan Itu dengan harga yang sama Apakah itu Mendapatkan tempat akomendasi Atau tempat perawatan Setara dengan kelas 1 Setara dengan VIP Setara dengan kelas 3 Keletara dengan kelas 2 Harga Jasa Dan tindakan pasien Tetap sama Itulah yang dimaksud dengan Tanpa kelas Dan ini akan diberikan kepada pasien umum Sehingga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!